Oke postingan untuk hari ini Eh, ini siapa ya? Eh, kok video kuyang berkelahi diposting di dia ya? Hah? Ini beneran Randy? Eh, Ren, kenapa kok kamu murung begitu? Ren, terkait postingan yang viral kamu ini apakah benar? Bukan, Indah. Itu videonya bukan seperti itu. Sebenarnya, itu video waktu aku melawan maling di rumahku beberapa hari yang lalu. Tapi video itu diposting oleh orang yang tidak aku kenal. Setelah aku melihat postingan itu, mentalku merasa down. Oh, begitu. Tenang, Ren. Jangan langsung bersedih dan down gitu dong. Semua masalah pasti akan ada solusinya. Nah, aku yakin pasti nama baikmu bakal kembali lagi. Hah? Bagaimana caranya, Indah? Tenang. Mari kita belajar dari pengalaman Randy ketika mendapatkan situasi yang serumpah, maka ada cara preventif yang dapat kita lakukan. Yang pertama, tetap tenang dan bertindak tepat. Jangan panik dan jangan memberikan komentar insklusif pada postingan yang merugikan nama baik kita. Kedua, klarifikasi dengan bijak. Jika informasi negatif telah menyebar luas, lakukan klarifikasi dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Sampaikan fakta dengan profesionalitas. Klarifikasi yang tepat dapat membantu memperbaiki kesalahpahaman dan memulihkan reputasi. Yang ketiga, laporkan pelanggaran. Jika diperlukan, laporkan akun yang menyebarkan konten merugikan agar tindakan serupa tidak terulang di masa mendata. Melaporkan pelanggaran membantu menjaga lingkungan media sosial yang lebih aman dan bertanggung jawab. Berpikir sebelum memposting, untuk menjaga terulangnya kejadian serupa, selalu berpikir dua kali sebelum memposting sesuatu di media sosial. Pertimbangkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul di masa depan dan pilihlah dengan bijaksana apa yang akan diposting. Maka dari itu, mari bersama-sama menciptakan lingkungan media sosial yang sehat dan menjaga nama baik kita di era digital. Terima kasih telah menonton!